Halo teman-teman semua, sekarang kita masuk ke tutorial Canva khusus pemula bagian ketiga. Video kali ini kita akan bahas tools atau alat-alat yang digunakan untuk ngedesain di Canva. Sebelumnya kita sudah bahas dashboardnya, dan sekarang kita ngebahas toolsnya. Pertama kita buat desainnya terlebih dahulu, misalnya kita mau ngedesain presentasi yang berukuran 16 banding 9. Kita bisa klik ini. Setelah itu kita akan diberikan halaman kosong seperti ini, halaman putih ini. Dan Canva otomatis langsung memberikan rekomendasi template yang bisa kita pakai di sebelah kiri. Teman-teman bisa milih template yang ada di sebelah kiri. Kita juga bisa cari template-nya berdasarkan keyword. Misal kita pilih keyword yang sudah disediakan, ada simple. Otomatis Canva akan memberikan rekomendasi template yang simple. Kita juga bisa cari melalui kolom pencarian. Misal disini kita cari keywordnya dengan kata abstract. Canva langsung memberikan template yang berisi presentasi berbentuk abstract seperti ini. Jika kita ingin memakai, kita hanya klik saja salah satunya. Dan jika kita ingin menerapkan semua template ke halaman kita, kita bisa pilih terapkan seluruh halaman yang ditemplate. Kita bisa lihat seluruh templatenya sudah masuk ke desain kita. Dan jika teman-teman hanya ingin beberapa templatenya, kita bisa melakukannya dengan memilih setiap template yang ingin kita buat ke desain tanpa mengklik terapkan seluruh halaman yang ditemplate. Seperti itu. Oke, kita masuk ke section layout. Jadi kita bisa temukan rekomendasi desain untuk presentasi kita disini. Jadi tidak hanya menggunakan template saja. Kita contohin ya, kita coba pilih untuk halaman judul dari presentasi. Kita bisa lihat, Canva memberikan layout lain untuk halaman judul. Jadi kita bisa pilih halaman judulnya mau desainnya seperti apa di bagian layout ini. Oke, kita lanjut. Setelah halaman judul, kita coba buat halaman agenda. Kita bisa lihat lagi, Canva langsung memberikan rekomendasi layout khusus agenda. Jadi kita tinggal klik saja yang sesuai dengan desain kita dan otomatis desainnya akan berubah sesuai layout yang dipilih. Di bagian gaya, kita bisa lihat gaya-gaya yang bisa kita terapkan ke desain kita. Mulai dari warna dan font stylenya. Kita juga bisa mempergunakan fitur pencarian untuk menemukan warna-warna yang sesuai. Misal untuk keyword minimalis, kita bisa lihat warna-warna dan font yang disesuaikan sesuai dengan minimalis. Jika kita klik terus menerus palet warnanya, kita bisa lihat latar belakangnya berganti terus menerus sesuai dengan warna yang ada di palet. Sama halnya dengan font yang kita pilih. Desainnya akan menyesuaikan dengan font tersebut. Oke, teman-teman. Itu dia tools khusus desain. Selanjutnya kita akan bahas bagian elemen. Dapat kita lihat disini ada kolom pencarian, ada elemen yang terakhir digunakan, bentuk, grafis, angket kuis, penghasil gambar AI, table, foto, video, bagan, stiker, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa akses melalui kolom pencarian ini. Jadi, disini ada kategori-kategori yang bisa kita pakai. Oke, pertama kita coba kategori bentuk. Dapat kita lihat disini ada garis dan bentuk. Jadi, ini kita coba pakai. Disini kita coba buat halaman baru terlebih dahulu supaya lebih enak untuk di-edit. Setelah itu, kita pilih salah satu garis disini. Misal, kita pilih garis panah ini. Kita bisa geser garisnya sejauh yang kita mau. Dan juga rotasi maksimal 360 derajat. Selanjutnya, di atas ada warna. Kita bisa ubah warna garisnya berdasarkan preferensi kita. Ada begitu banyak warna yang kita bisa pilih. Kemudian ada gaya garis, ada garis putus-putus, titik. Disini kita juga bisa atur ketebalan garis. Dan juga ujung dari garisnya. Apakah bulat atau tidak dengan cara mengaktifkan toggle ini. Kita bisa lihat ujung dari garisnya bulat. Dan jika kita menaktifkan, ujungnya akan menjadi kotak seperti ini. Oke, lanjut disini kita bisa atur awal garis dan akhir garis. Dengan menambahkan segitiga, bulat, atau kotak seperti ini. Teman-teman juga bisa pilih garisnya mau lurus, siku, atau melengkung. Kita tinggal geser seperti ini. Ini contoh yang siku. Dan untuk melengkung, contohnya seperti ini. Lanjut, kita bisa atur transparansinya disini. Dan juga animasinya. Ada banyak sekali animasi yang bisa kita pakai. Di bagian posisi, kita bisa atur dia mau di atas, kiri, tengah, bawah, dan yang lainnya. Dan untuk lapisan, kita bisa atur dia lapisannya ada di mana. Nah, ini misal kita tambahkan panah lain, supaya bisa langsung kelihatan bagaimana penerapannya. Perhatikan, ketika panah putih aku geser ke bawah, dia desain juga seperti itu. Panah putih di bawah panah kuning. Nah, ketika panah kuning aku geser ke bawah, panah kuning menjadi di bawah panah putih. Di sini kita tambahkan kotak. Di bagian atas ada edit yang bisa kita gunakan untuk mengganti bentuknya. Dan kita juga bisa ganti warnanya. Bisa menggunakan warna biasa ataupun warna gradasi. Selanjutnya, untuk garis tepi bisa kita ubah juga. Bisa kita ganti jenisnya, misal garis putus-putus, ketebalannya juga. Kita bisa ganti warna garis tepinya. Dan juga kelengkungan dari garis tepinya. Di dalam bentuk ini bisa kita tambahkan teks. Jadi kita tinggal klik dua kali dan langsung ketik apapun. Kita bisa atur fontnya, ukurannya, dan warna dari teksnya. Seperti itu. Selain kategori bentuk, ada juga kategori grafis yang bisa membantu kita ngedesain. Misal kita cari keyword bunga di kolom pencarian. Setelah itu akan muncul grafis-grafis bunga. Cara pakaiannya cukup mudah. Tinggal klik saja dan otomatis dia akan masuk ke desain kita. Kita bisa balikkan grafisnya secara vertikal ataupun horizontal. Dengan cara memilih opsi balik di atas ini. Setelah itu tinggal kita geser dan sesuaikan. Perhatikan di kolom pencarian ada opsi filtering. Kita bisa mengatur berdasarkan warna, orientasi, dan yang lainnya. Misal kita buat warnanya biru. Kita bisa lihat grafisnya semua warna biru. Dan disini kita coba centang yang animasi-beranimasi. Dan kita bisa lihat grafisnya yang ada seperti bergerak. Perhatikan kolom pencarian lagi. Jika kita menggeser ke bagian semua. Dia akan muncul yang sesuai dengan kata bunga. Ada bingkai, ada foto, ada grafis. Nah jika kita pilih grafis, dia akan menampilkan grafis saja. Foto, sama halnya dengan video. Maka menampilkan yang berbaur bunga. Ada juga bingkai, audio, dan rancangan. Selanjutnya ada kategori stiker. Yang berisi stiker-stiker. Yang mungkin bisa kita pakai untuk video animasi. Lanjut ada foto. Yang berisi foto-foto. Disini bisa kita gunakan kolom pencarian untuk membantu. Begitu juga untuk kategori video. Bisa kita pakai kolom pencarian untuk membantu mencari video yang kita inginkan. Selanjutnya kita masuk ke kategori bagan. Ada banyak sekali bagan yang bisa kita pergunakan. Seperti batang, garis, kemudian ada lingkaran dan donat. Kita bisa klik, lihat semua untuk melihat jenis bagannya. Sekarang kita ambil contoh diagram lingkaran. Disini kita bisa edit warnanya. Dan juga kita bisa edit isi dari diagramnya. Misal untuk label, aku akan ubah menjadi nama-nama hewan. Kemudian untuk serinya, aku akan atur ukurannya atau jumlahnya. Setelah kita atur ukurannya, diagramnya juga akan berubah menyesuaikan dengan ukuran yang ditetapkan. Kita bisa atur jenis tulisan. Kemudian ukurannya dan warna dari tulisan pada diagram kita. Perhatikan opsi edit di atas. Ketika kita klik dan klik diagram ini, kita bisa lihat ada begitu banyak jenis diagram yang bisa kita gunakan dengan data tersebut. Di bagian pengaturan, kita bisa atur labelnya apakah menggunakan persentase ataupun angka. Dan juga untuk labelnya, bisa kita atur apakah dimunculkan atau tidak dengan mengaktifkan toggle ini. Dan begitu juga untuk legendanya. Oke, sekarang kita masuk ke kategori table. Disini ada berbagai jenis table yang bisa kita gunakan. Kita bisa atur warnanya dengan cara klik salah satu cell dan ganti warnanya. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan kolom ataupun baris. Dengan cara klik di salah satu cell dan klik kanan pilih tambahkan kolom ataupun baris. Selanjutnya kita masuk ke bingkai. Disini ada begitu banyak bingkai yang kita bisa pakai. Seperti perangkat, kertas, bunga, balon, dan masih banyak lagi. Kita pilih salah satu dari perangkat ini. Aku akan pilih yang komputer dan smartphone. Oke, disini kita bisa basarkan ukurannya. Nah, setelah itu kita masukkan foto ke dalam bingkai tersebut. Kita coba cari di bagian elemen. Kita cari gambar bunga. Kita tinggal geser gambarnya ke bingkainya. Seperti itu. Nah, dengan klik 2 kita bisa geser gambar tersebut dan menyesuaikan isi dari gambarnya. Di atas kita bisa atur warna-warna dari bingkai tersebut. Nah, warna hitam ini akan aku ubah menjadi warna biru. Ya, sama halnya untuk komputer. Tinggal ubah warnanya sesuai dengan preferensi kalian. Atau bisa menggunakan warna dari gambarnya. Jika kita scroll, akan ada beberapa warna yang sesuai dengan gambar kita. Untuk warna latar belakang sendiri, bisa kita atur menggunakan warna solid ataupun warna gradasi. Kita bisa custom warnanya dengan cara klik bagian tambah warna dan pilih gradasi. Disini sudah ada 2 warna, hitam dan biru. Kita bisa edit lagi. Dan kita bisa tambahkan warna lain. Jadi, disini setelah warnanya sudah oke atau pas, selanjutnya kita pilih jenis gaya dari gradasinya. Apakah gaya pertama, kedua, ataupun ketiga. Selanjutnya ada kategori kisi. Penggunaannya hampir sama seperti bingkai. Kita tinggal masukkan foto ataupun video ke dalamnya. Ini seperti kolase foto. Oke, disini kita tambahkan foto dan video. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi, caranya cukup mudah. Kita tinggal tarik foto ataupun video ke dalam gambar atau kisi ini. Selanjutnya ada kategori audio yang berisi musik dan instrumental. Jadi, ada begitu banyak soundtrack ataupun sound effect yang bisa membantu dalam pengeditan video kita. Misal untuk suara berjalan, ada suara mengetuk, ada seperti itu. Selanjutnya ada kategori angket dan kuis. Kita bisa edit angket dan kuisnya. Seperti hidarnya dan juga opsi-opsi yang ada pada kuis tersebut. Terakhir ada rancangan yang sama seperti, hampir sama seperti bingkai. Dan cara pakaiannya juga, kita tinggal tarik gambar ke rancangan ini. Kita coba ya. Kita tambahin gambar dan tarik ke rancangannya. Oke, sudah berhasil. Dapat kita lihat kakak ini sudah pakai baju dengan gambar motif bunga seperti ini. Oke guys, kita lanjut ke bagian teks. Kita tambahkan halaman baru terlebih dahulu. Dan kita masuk ke teksnya. Di sini ada tambahkan kotak teks. Kita bisa klik itu. Dan tambahkan teks sesuai yang kalian inginkan. Di sini aku akan coba tambahkan nama channel ini. Oh iya guys, jangan lupa subscribe ya. Supaya tidak ketinggalan informasi baru tentang kanva. Oke lanjut. Kita bisa edit font-nya, ukurannya, dan juga warna dari teksnya. Setelah itu kita bisa pergi ke bagian efek untuk menambahkan visual dari teksnya. Oke. Di sini ada banyak sekali gaya. Ada bayangan, timbul, bronga, splice, kerangka, eco glitch, dan juga yang lainnya. Kita coba yang bayangan. Di sini kita bisa tambahkan bayangan warnanya. Dan kita atur arah, offset, dan yang lainnya. Untuk sekarang kita coba buat latar belakangnya warna hitam supaya lebih mudah untuk dilihat. Setelah itu kita tambahkan warna putih sebagai bayangannya. Nah, perhatikan apakah ada perubahan yang terlihat setelah aku menggeser offset arah buram dan transparansi. Dan juga untuk timbul, biasanya untuk memperjelas tulisan. Ini karena warna hitam, coba kita ganti menjadi warna putih. Nah, kita bisa lihat. Timbul. Tekstnya akan timbul dan kelihatan. Selanjutnya, ada berongga. Kita bisa atur ketebalan rongganya. Ada splice, kita bisa atur ketebalan offset dan arahnya juga. Yang untuk kerangka, kita bisa atur juga warnanya. Dan kita bisa atur gaya yang lainnya, seperti eco, glitch, neon, dan latar belakang. Kita sesuaikan saja. Ukurannya dan warnanya. Kita juga bisa atur bentuknya ataupun lengkungannya. Di bawah tambahkan teks ada kotak tulisan ajaib. Jadi, kita tinggal masukkan 3 kata sampai 5 kata. Untuk kata kuncinya, misalnya disini aku akan masukkan kata apa itu design. Dan klik buat. Kanva otomatis memberikan teks yang sesuai dengan apa yang kita minta. Disini kita bisa ganti dengan mengklik teks serupa atau seperti ini. Tetapi, namun untuk kali ini aku akan sisipkan secara langsung. Selanjutnya, kita bisa ubah ukurannya, jenis font dan warna dari teks tersebut. Selanjutnya, kita bisa tambahkan nomor halaman dengan format yang tersedia, seperti hanya angka, halaman plus nomor, dan halaman X dari Y. Kita juga bisa klik terapkan properti ke semua halaman. Selain itu, ada juga berbagai template yang bisa kita pakai disini. Kita tinggal klik salah satu dan edit teksnya. Oke, kita masuk ke bagian gambar, part terakhir. Disini ada banyak sekali jenis pen yang bisa kita pakai. Kita tinggal ngatur warnanya dan juga transparansi dan ketebalannya, seperti itu. Oke guys, itu dia tutorial lengkap. Kanva khusus pemula bagian ketiga. Mungkin untuk tutorial selanjutnya kita akan belajar buat proyek-proyek yang bisa mungkin kita jual.